Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden Kali ini saya akan membuat DIY atau membuat crafting ya teman-teman Ini dia, saya akan membuat kertas daur ulang Tapi ini kertas daur ulang bukan sembarang kertas teman-teman Tapi ini adalah kertas ajaib Saya bilangnya kertas ajaib, kenapa? Karena kertas ini bisa ditanam Kok bisa ditanam? Ya tentu saja Karena ini adalah kertas ajaib yang mengandung benih-benih tanaman Nah seperti apa cara membuatnya? Ikutin terus videonya Nah bahan-bahan yang kita butuhkan Pertama adalah tentu saja kertas ya teman-teman Karena kita akan mendaur ulang kertas Nah disini saya mempunyai kertas-kertas bekas truk seperti ini Ini bekas truk belanja ya Terus ada kertas-kertas promosi kayak gini ya Kayak kertas koran Kertas-kertas HVS seperti ini juga bisa dipakai Kayak ini bekas gambar anak saya nih Nah udah coret-coretan kayak gini Ini juga bisa dipakai Tapi kertas apapun Kertas koran Mau kertas Biasanya kalau kita beli paket kan ada resinya Nah itu kertas resi juga bisa Kertas apapun sih teman-teman pada prinsipnya Asal jangan menggunakan kertas yang ada lapisan plastiknya Nah seperti ini Ini kertas yang ada lapisan plastiknya Kan teman-teman bisa melihat dia glossy kayak gini ya Nah itu tadi tentang kertas Bahan yang selanjutnya adalah Ini dia teman-teman benih Karena kita mau membuat sea pepper Nah ini saya punya benih sawi teman-teman Kemudian ada benih marigold Kemudian ini ada benih bayam Saya juga akan menggunakan bunganya yang kayak gini Bunga yang kering Nanti sebagai ornamentnya Sebagai teksturnya Dan juga saya punya bunga kering Bunga kelandula Sebenernya cuma dua itu bahan utamanya Tiga sama air Nah ada juga pewarna makanan Ini opsional ya teman-teman Bisa pakai bisa nggak Ini biar menarik aja nanti kertasnya Bisa warna-warni Dan selanjutnya alat-alatnya Ada gunting Ayakan tepung Kemudian blender Dan wadah untuk merendam Dan alat yang terakhir adalah Handuk Teman-teman bisa memakai handuk bekas kayak gini Ini ada dua Nanti gunanya untuk menyerap kelembapan Atau kalau nggak pakai handuk Bisa pakai apa aja ya Kain yang ada di rumah teman-teman Nah oke teman-teman langsung aja kita mulai Langkah pertama teman-teman Saya akan memotong kertas-kertas ini Menjadi potongan yang kecil-kecil ya Kita potong sekecil mungkin Yang bisa kita lakukan Tapi kadang kan kita nggak sabar ya teman-teman Jadi yaudah gini aja Langkah selanjutnya kita akan Masukkan kertas ini ke dalam wadah Dan akan kita rendam Nah merendamnya itu kira-kira Minimal bisa dua jam Ada juga yang tidak direndam Tapi direbus Nah itu terserah teman-teman aja Yang jelas kita beri air itu Kita rendam tujuannya untuk melunakan kertasnya Jadi ketika nanti kita blender Kertasnya itu gampang untuk hancur Nah teman-teman ini adalah Kertas yang sudah saya rendam Ini saya rendamnya semalaman Karena baru sempat bikinnya sekarang Ini saya pakai kertas kuran dan juga struk ya Nah sekarang saatnya kita blender Bentuknya jadi kayak gini ya teman-teman Jadi seperti bubur Kita tuang Kita lihat seperti ini ya teksturnya Nah disini saya sudah menyiapkan Baskom yang diisi dengan air Ini air biasa Takarannya suka-suka aja teman-teman Gak ada takaran yang pasti gitu ya Lalu akan saya beri bubur kertasnya Ini kira-kira ya ini setengah cup Sekali lagi gak ada takaran yang pasti Jadi santai aja teman-teman Kayaknya setengah cup kurang Mau saya tambahin setengah cup lagi Jadi ini satu cup Nah selanjutnya saya akan memberi warna Ini saya punya pewarna makanan warna kuning Ini kira-kira cukup Tambah lagi deh Siapkan saringannya Lalu kita masukkan ke sini Lalu kita sari Lihat teman-teman Tersaring seperti ini Kertasnya Nah ini bagus ya teman-teman Kalau seperti ini Tapi ini akan saya ulang lagi Masukin lagi Tadi cuma ngecek aja ya Tuh Iya mau saya Bungkar lagi kayak gini Lalu akan saya beri Benihnya Ini benih Bunga merigold Sebar Terus juga Akan saya beri sprinkle kayak gini Biar cantik Aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Semoga kelihatan ya Sebelahnya ini Udah saya siapkan handuk Ya Biar nanti langsung Diangkat Bisa Dikeringkan Ini sepertinya Jadi gak bisa rata ya teman-teman Kayaknya pakai cara ini Kurang begitu bagus Jadi akan saya Ulang lagi aja Saya mau Campur aja semuanya Teman-teman Kenapa terjadi warna hijau ya Mungkin karena tadi warna kuningnya itu Bercampur dengan warna abu-abu Dari si Si kertasnya Jadi warnanya hijau Ini udah cukup Kita coba lagi Langsung aja kita scoop Dan Datar ya teman-teman Jangan miring Kita terawang Wuhu Cantik banget Langsung aja kita pindahkan ke Ke handuk Handuk kering Atau Bisa menggunakan kain yang lain Saya bantu dengan Menyerap Kelembapan dari atas Pelan-pelan aja Biar gak nempel Oke percobaan pertama Bentuknya tidak bundar sempurna Teman-teman It's okay Ya kita keringkan Lalu kita akan coba lagi ya Bulat sempurna Cuman saya gak berani Mindah ya Karena ini masih sangat rapuh Dan ini bertumpuk Udah biarin aja Nanti kalau kering Bisa kita Bisa Lanjut Kita taburin benih Sawinya Saya mau bikin Lebih tebal Teman-teman Menyebar Walaupun tidak rata Nih lihat Benihnya bisa masuk Ke Sela-sela Kertas ya Jadi saran saya sih Jangan terlalu tipis Ini bisa masuk Bagus banget nih teman-teman Tuh Dan mencetaknya Jadi lebih mudah juga Kalau tebal teman-teman Teman-teman Ini tadi Adalah Larutan yang sama Sudah ada bubur kertas Tapi saya beli Pewarna merah Karena saya mau Memakai benih bayam ya Bayam merah ini Nah kita bisa mix Teman-teman Gak hanya Satu macam benih aja Beberapa benih Bisa kita mix Oke Kita aduk lagi Lalu kita cetak Nah ini nih teman-teman Yang tidak diinginkan Dia terlalu besar Jadi kurang menyatu Tapi ya gimana It's oke Agak susah membuatnya kecil Semoga masih bisa ya Ketika di press Nanti Kita lihat Wuuuh Cantiknya Benihnya Langsung aja kita Keringkan Dan kita coba balik Ya sobek teman-teman Padahal cantik banget nih Hmm Kita ulang ya Oke Tertasnya agak banyak Cantik sekali ya teman-teman Yang bayam ya Kita akan bikin beberapa lagi Lebih tebal Nah teman-teman nih dia Udah selesai kita bikinnya Tapi ini belum jadi ya Kita tunggu sampai mereka ini Kering ya teman-teman Lebih cepat kering Lebih bagus Karena ini Ada benihnya ya Kalau benih itu Terpapar kelembapan Terlalu lama Nanti dia bisa tumbuh Cantik ya teman-teman Kita akan berjumpa lagi Besok ketika sudah kering Ya See you Nah itu tadi teman-teman Videonya Cara untuk membuat Kertas benihnya Ini dia Kertas benihnya Saya punya yang warna-warni Ada yang Ada yang merah Ada juga yang Biru ke hijau-hijauan Nah teman-teman Bisa menggunakan Warna apa aja ya Bisa menggunakan Pewarna makanan Maupun juga Pewarna alami Misalnya dari bunga-bunga Seperti ini Yang di blender Lalu diambil warnanya Tapi saran saya Jangan menggunakan Pewarna-pewarna yang kuat Misalnya Pewarna tekstil Kayak gitu ya Khawatirnya Bisa merusak benih Tapi kalau Pewarna makanan Sama pewarna alami Kayak gini Insya Allah Aman Tidak merusak benih Lalu teman-teman Karena ini adalah Kertas yang mengandung benih Cara menyimpannya Juga harus benar ya Maksudnya Gini Karena benih itu Teman-teman Kalau secara umum Cara menyimpannya Harus di tempat yang gelap Tidak terkena cahaya matahari Dan rapat Tidak lembab Gitu ya Kedap udara Itu benihnya bisa awet Tapi kalau Sudah dijadikan kertas benih Kayak gini Lebih ke Untuk tujuan Seni Daripada untuk Tujuan fungsi ya Teman-teman Nah baiknya Baiknya tetap disimpan Dalam toples Gitu ya Atau tempat yang rapat Dan gelap Sebisa mungkin Sama seperti Kita menyimpan benih Lalu Lebih baik lagi Kalau kertas benih ini Segera dipakai ya Teman-teman Ini bisa dipakai Untuk kartu ucapan Atau bisa digunakan Untuk hadiah Untuk orang-orang teristimewa Teman-teman Bisa menuliskan pesan Disini Mungkin selamat idul fitri Atau selamat ulang tahun Atau ucapan-ucapan yang lainnya Dan bisa digunting Atau dikreasikan Menjadi bentuk-bentuk Yang menarik Nah itu tadi Tentang cara menyimpannya Nah sekarang Kita akan praktek Cara untuk menanamnya Ikutin videonya Pertama kita siapkan Kertas benihnya Seperti ini teman-teman Nah ini benihnya campur ya Benih sawi Dan juga benih bunga Merigold Lalu langsung aja Kita letakkan Di permukaan tanah Dan kita tutupi Dengan tanah sedikit Kemudian kita siram Secara merata Dan Jadi deh Beberapa hari kemudian Akan tumbuh Benih-benih Seperti ini ya Teman-teman Dari kertasnya Jadi benihnya Menembus kertas Seperti ini Nah kita rawat aja Dengan cara Menjaga kelembapannya Dan mengenakan Sinar matahari Kalau udah tumbuh Seperti ini Nah ini dia teman-teman Benih yang kita Tanam kemarin Sudah tumbuh Ini adalah Benih sawi merah ya Coba kita akan gali Kita lihat kertasnya Ini masih ada Kertasnya Nah ini Lama-lama Akan terurai Teman-teman Tenang aja Kertasnya mudah hancur kok Karena kertasnya Bukanlah kertas yang kuat ya Ini Kertasnya mudah sobek Jadi Benih bisa keluar Dengan mudah ya Nah itu dia teman-teman Tentang kertas benih Bagaimana cara membuatnya Dan juga bagaimana cara Menyimpan Dan cara menanamnya Semoga video ini Bermanfaat Semoga video ini Menginspirasi Dan kalau kita punya Kertas-kertas bekas di rumah Kita kumpulkan Jangan dibuang begitu saja ya Pertama bisa dibuat Sebagai sampah coklat Ketika kita mengompos ya Nanti dia akan terurai Dan bisa kita gunakan Untuk menanam Pastinya Komposnya Yang selanjutnya bisa juga Untuk membuat Kertas benih seperti ini Nah kertas benih seperti ini Ketika kita tanam Juga nanti akan terurai Kertasnya teman-teman Jadi dari alam Kertas kan dari kayu ya Kita kembalikan lagi ke alam Dengan menambah nilai Di setiap prosesnya Seperti itu Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Bye